Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 4 waktu Indonesia Barat. Saya Renu Reksa. Masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam orang asli Papua anti korupsi kembali turun ke jalan, mendesak Medagri Tito Karnavian, memberhentikan secara tidak hormat PLT Bupati Mimika, Johannes Retop, yang menjadi terdakwa korupsi dana pengadam pesawat dan helikopter di Kabupaten Mimika. Tuntutan ini disampaikan dalam aksi protes di depan kantor ke Medagri Jakarta. Sehari sebelumnya, rombongan masyarakat dan mahasiswa Papua mendatangi Kejaksaan Agung. Kali ini, aliansi yang tergabung dalam orang asli Papua anti korupsi kembali turun ke jalan di depan kantor kementerian dalam negeri. Demonstran sempat bakar ban sebagai simbol kekecewaan atas penegakan hukum perkara korupsi pengadam pesawat dan helikopter di Kabupaten Mimika yang merugikan negara hingga 43 miliar rupiah. Masa menilai, penanganan hukum kasus ini tebang pilih, cenderung diskriminatif, khususnya kepada pejabat orang asli Papua yang langsung dilakukan penahanan. Sedangkan PLT Bupati Mimika, Johannes Retop, masih dibiarkan dan tetap memilih Mimika meski sudah menjadi terdakwa. Tentang Undang-Undang Republik Indonesia menilai keputusan tahun 2011 tentang pemerintahan daerah, setelah memiliki keputusan, dan utama terakhir dengan memilih Mimika. Bahwa PLT Bupati Mimika, Saudara Juwan Seteletop, sudah menjadi terdakwa. Artinya proses pesidangannya sudah berjalan. Maka, seperti kasus-kasus yang lain, maka PLT Bupati Mimika harus dilakukan penahana atau pemerintian sebagai PLT Bupati Mimika. Karena proses pesidangan ini sudah berjalan.